Yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam, sodara, polisi akan mengumumkan hasil tes DNA dari kedua bayi yang diduga tertukar selama setahun di Bogor, Jawa Barat. Sementara keluarga kedua belah pihak menanti dengan cemas. Keluarga kedua belah pihak dari bayi yang diduga tertukar tak kuasa menahan tangis sambil menunggu pengumuman hasil tes DNA. Mereka menunggu di luar Polres Bogor di Cibinong, Jawa Barat. Sambil menunggu Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA, kedua bayi yang diduga tertukar bermain bersama. Kedua bayi ditemani ibu mereka, Siti Mauliah dan ibu D. Kedua ibu mempersiapkan mental, fisik, dan pikiran untuk mendengarkan pengumuman hasil tes DNA silang dari Puslaw Forpori. Siti Mauliah mengaku akan menerima dengan lapang dada apapun hasil dari tes DNA silang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.